Nah kita beralih ke informasi mengenai Jelang Idul Adha. Ini di masa pandemi, para pedagang hewan kurban di Kebumen, Jawa Tengah mengalami peningkatan penjualan. Meskipun demikian, pemesanannya hanya melayani warga daerah setempat sebagai langkah antisipasi untuk menekan penularan dan penyebaran COVID-19. Jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan hewan kurban di Desa Jatimulyo, Kecamatan Alian Kebumen, Jawa Tengah mengalami peningkatan. Bahkan penjualan hewan kurban naik 30 hingga 40 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis sapi lokal di tempat ini dibanderol dengan harga Rp17,5 hingga Rp40 juta per ekor. Dalam dua pekan saja, 100 ekor sapi telah laku terjual. Meski sudah laku terjual, namun para pembeli rata-rata menitipkan hewan kurbannya terlebih dahulu dan baru akan diambil saat mendekati Hari Raya Idul Adha. Dengan adanya aturan PPKM darurat, para pedagang hewan kurban tidak melayani pemesanan ke luar kota. Wahyu Diono melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Ya ini kan permasalahnya skala prioritas. Jadi kita itu ketika melihat ibadah kurban ini hukumnya apa? Sunnah mu'akat. Jadi sunnah yang betul-betul diprioritaskan. Tetapi ketika masa kondisi darurat seperti ini, tetangga kita ini perlunya obat, masa dikasih daging kurban? Memang gitu. Nah, karena skala prioritas ketika melihat, Ya Allah, Ya Rab, ini tetangga butuh bantuan dan dia benar-benar kritis. Kita harus beli misalnya obat-obatan dan nggak ada uangnya. Ah ini kita punya dana untuk kurban sebetulnya. Ah kita alihkan sajalah menjadi sodakoh. Kita sodakohkan. Masalah pahala itu tentu Allah yang kemudian menentukannya. Dan saya yakin pahalanya lebih besar karena apa? Karena kita menjalankan yang darurat. Jangankan yang kurban. Yang haji pun kalau misalnya kita lihat dalilnya, ada orang yang mau berangkat haji, sudah mau berangkat mustor, tiba-tiba ada sodaranya yang sakit yang memerlukan dana. Yang harus dioperasi dan lain-lain. Dia kemudian kasih itu kepada sodaranya. Eh kita, Wallahu'alam bisawad, boleh jadi hajinya dia tidak berangkat secara fisik. Tetapi mabrur niatnya. Dibalas pahala haji yang sempurna oleh Allah. Wallahu'alam bisawad, Nah, karenanya kalau kita lihat, lihatlah dalil-dalilnya, lihatlah pikirnya, berkonsultasilah dengan orang yang memang paham. Dan kita kemudian segera eksik. Tolong dulu, yang paling dekat. Itu yang lebih utama untuk skala prioritas. Masya Allah, skala prioritas. Dan intinya adalah niat baik, insya Allah mendapatkan pahala yang juga berlimpah. Insya Allah ya Ustaz ya. Amin ya Rabbul Alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali Ustaz Erick Yusuf atas waktu dan tausia yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.